Kementerian PPN Bapenas bersama Otorita Ibu Kota Nusantara melaksanakan sosialisasi Undang-Undang Perubahan Ibu Kota Nusantara. Kementerian PPN Bapenas membahas pentingnya keterlibatan dan kolaborasi semua pihak. Kementerian PPN Bapenas bersama Otorita Ibu Kota Nusantara IKN melaksanakan sosialisasi Undang-Undang No. 21 tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Staf Ahli Kementerian PPN Bapenas Teniwi Durianti mengatakan Kementerian PPN Bapenas sebagai pemerakarsa Undang-Undang No. 21 tahun 2023 ingin memastikan seluruh pemangku kepentingan lebih memahami perubahan Undang-Undang sehingga seluruh pihak bisa ikut mendorong dan berkontribusi terhadap pembangunan IKN. merupakan perempuan yang kelima. Karena gak cepat, sama-sama, kita sudah membuat kemasan pendalaman dengan keseimbangan keuangan terutama yang keseimbangan keuangan dan yang terkait, terutamanya keseimbangan keuangan. Karena disitu ada mata-tata cara menyalurkan ruang pemerintah kisah kepada UBDH dan ada kehadiran adiknya pengguna anggaran jadi pengguna anggaran. Terus ada satu lagi yang berkaitan adalah pelaturan barang yang dikerjakan. Jadi kira-kira itu yang segera berkesan karena ini menjadi berkembang dari engine kegerakan dari proses pembangunan IKN. Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Seriwah Yuni mengatakan sosialisasi perubahan undang-undang ini mengharuskan pemerintah provinsi segera melakukan langkah cepat. Hal ini dilakukan untuk memastikan batas wilayah IKN dan tanggung jawab pemerintah provinsi terhadap daerah di sekelilingnya. Undang-undang ini kan materinya lebih general, lebih besar payungnya ya. Nanti secara teknis akan ada kembasan-kembasan lebih lanjut. Kita perlu kepasian itu karena apa? Supaya keupatan kota, provinsi juga bisa mengalokasikan perencanaan penganggaran yang optimal. Jadi nanti misalnya dengan pemindahan IKN 2024, berarti 2025 apakah, tadi juga ditanyakan ya, apakah itu masih menjadi wilayah teritori atau sudah menjadi bagian dari otoritas perniagaan pengaturan. Kita tentu nanti akan ada peraturan pelaksanaan. Dan akan ada diskusi-diskusi lagi. Ini bukan akhir dari pembahasan kita untuk penguatan Pempat, tempatnya tadi. Perencanaan, penganggaran, pemindahan, dan penyelenggaraan IKN. Saat ini pembangunan Ibu Kota Nusantara masih terus berlangsung. Publik juga sudah tidak sabar menanti hasil pembangunan. Terlebih di tahun 2024, rencananya sebagian kantor sudah beroperasi. Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan.